teman-teman bisa lihat daunnya wah kecil-kecil sekali ya oke teman-teman saya akan coba cek oke teman-teman kali ini saya sudah berada di sebuah tempat ini saya mau mencari bahan bonsai teman-teman ya ini daerah perkotaan teman-teman daerah perkotaan dan di aliran sungai teman-teman sungai kecil saya mau mencari bahan bonsai saya tahu bahan bonsai apa yang saya akan dapat teman-teman ya yang bener-beneran mendapatkan yang berkarakter ini ada luar ini ada luar ini ada luar kecil kecil ya kita lanjut nah ini di daerah persawahan teman-teman ini sawah masih ada sawah ya di tengah kota masih ada sawah saya akan mencari ke sana teman-teman yang coba siapa ada wadah ya disini ada pusu bulu teman-teman pusu bulu ya seperti ini daun pusu bulu bisa kecil kecil-kecil sekali disini ada jenis beringin teman-teman yang nempel ya nempel dibantu atau dipondasi teman-teman seperti ini ya ini susah kayaknya ditongkel ini ini beringin niprik teman-teman ya nah seperti ini agak debal daunnya dia dan batang yang tua biasanya dia seperti ini warna kecoklatan akhirnya susah nih nah kita tinggalkan disini juga ada beringin yang beringin diperibang sama langsung sekali masih kecil ya nah disini ada lawa teman-teman ini ada lawa kecil-kecil sekali daunnya seperti sudah menjadi bonsai nih teman-teman teman-teman bisa lihat daunnya oke teman-teman saya akan coba cek ini teman-teman nah kalau bagus saya ambil lihat teman-teman kecil sekali daunnya oke teman-teman lanjut saya dongkel cuma pakai pahat teman-teman saya cuma bawa pahat kecil seperti ini dia teman-teman konggolnya konggolnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini dia teman-teman ya seperti apa namanya grouping ya daunnya kecil-kecil sekali baik teman-teman sekarang saya akan bersihkan di tempat yang teduh ya tempat yang teduh saya akan bersihkan sambil saya memilih ranting rantingnya teman-teman saya akan bersihkan ini teman-teman saya akan pilih rantingnya yang mana saya akan pakai seperti ini teman-teman ya ini daunnya kecil-kecil sekali teman-teman daunnya sangat cekil mungkin karena dia tumbuh di tempat yang kandus kering tapi dia tumbuh di atas batu putih teman-teman atau batu kapur remen-teman Nah oke teman-teman saya rasa cukup sampai disini ya untuk pemilihan rantingnya Nah oke teman-teman cukup sekian sampai disini Terima kasih dan salam bonsai teman-teman Terima kasih